Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Profil pemain Liga 2 Indonesia El Loko Christian Gengseles Kenal pemilik Rancho Legon FC Raffi Ahmad sejak tahun 2009 silam Banyak yang mempertanyakan ketika pemilik Rancho Legon FC Raffi Ahmad merekrut mantan striker timnas Indonesia Christian Gengseles Atau yang akrab di Sapa, El Loko Maklum saja, usia El Loko sudah 45 tahun Christian Gengseles dikhawatirkan tidak mampu lagi bersaing dengan para pemain muda di kompetisi Liga 2 Indonesia yang akan segera digelar Raffi Ahmad menepis keraguan itu Dia yakin Christian Gengseles masih merupakan salah satu striker terbaik di Indonesia Pengalaman dan kualitas El Loko sebagai penyerang tak perlu diragukan Ketajaman sebagai pembobol gawang lawan masih banyak diperhitungkan Christian Gengseles juga memiliki segudang pengalaman bermain di berbagai klub termasuk timnas Indonesia Selain itu, dia juga diharapkan mampu membimbing dan memotivasi para pemain muda di Rancho Legon FC Karena itu, Raffi Ahmad yakin Christian Gengseles bakal mampu membawa Rancho Legon FC promosi ke Liga 1 Di luar alasan profesional Mengutip dari Tribun Lampung, El Loko dan Raffi Ahmad sudah menjalin pertemanan sejak 2009 silam Saat itu, El Loko masih memperkuat presip Bandung Soal usia, Christian Gengseles yakin masih mampu bermain Karena selama ini ia rutin menjaga kondisi tubuh Ia pun tak ingin menyianyiakan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih El Loko sendiri memasang target sesuai dengan arahan dari manajemen Rancho Profil Christian Gengseles Christian Gengseles yang bernama lengkap Gerard Alvaro Gonzales Lahir di Montevideo, Uruguay pada 30 Agustus 1976 silam Sering menempati posisi sebagai penyerang Ia juga dapat bermain di posisi penyerang tengah, sayap kanan, dan bahkan juga sayap kiri Sebelum bergabung dengan Rancho Legon FC, Christian Gengseles sudah malah melintang di beberapa klub mentereng di Indonesia Penyerang naturalisasi ini pernah memperkuat klub-klub profesional di Liga Teratas Indonesia Dan juga beberapa di antaranya meraih gelar juara PSM Makassar menjadi klub pertamanya yang dia bela saat menginjakan kaki di Indonesia pada musim 2003 hingga 2004 Dari tim Deportivo, Maldonado Di tim Juku Eja ini, Christian Gengseles berhasil tampil sebanyak 56 kali Dan mencetak 66 gol bagi PSM Makassar saat itu Namun di tim Juku Eja, Christian Gengseles belum sanggup memberikan beberapa gelar penting Prestasinya mulai terlihat saat memperkuat persikir diri pada musim 2005 hingga 2008 Dimana dia tampil sebanyak 106 kali dan mengoleksi total 174 gol Di klub ini, Christian Gengseles berhasil meraih gelar juara Liga Indonesia musim 2006 Dan menjadi yang pertama selama berkarir di Indonesia RMFC menjadi klub kedua yang pernah merasakan prestasi di Liga Indonesia Berkat jasanya pada musim 2013 hingga 2017 lalu Penyerang berculuk El Loco itu tampil sebanyak 102 kali Dan mencetak total 85 gol Serta berhasil memberikan dua gelar bergensi untuk tim Sino Eden Gelar pertama yang diraya oleh P. Arema FC adalah Juara Piala Presiden 2017 Dan satu gelar juara Inter Island Club Pada musim 2004 PSS Le Mans menjadi klub ketiga yang merasakan jasa dari Christian Gonzales Pada musim 2018 hingga 2019 Tim berjulukan Elang Jawa tersebut berhasil promosi ke Liga 1 2019 Dan Christian Gonzales keluar sebagai top skor bagi PSS Le Mans Dengan jumlah 15 gol Klub kebanggaan warga Sleman ini juga berhasil menjadi juara Liga 2 2018 Setelah mengalahkan Semen Padang di final Namun keberhasilan PSS Le Mans promosi dan menjadi juara Liga 2 Tidak lantas membuat posisi Gonzales aman Istri dari Eva Gonzales ini ternyata tidak dipertahankan oleh pihak manajemen PSS Le Mans Dan sang pemain akhirnya bermain di Liga 2 2019 Bogor FC Klub yang baru promosi ke Liga 2 2019 Juga sempat menjadi pelabuhan selanjutnya dari Christian Gonzales Namun karena tidak ada kejelasan pasti dia memutuskan untuk bergabung dengan PSIM Datangnya investor baru yakni Bambang Susanto Membuat PSIM Yogyakarta berubah menjadi klub kaya di Liga 2 2019 Meski pada akhirnya bergabung dengan PSIM yang merupakan tim rival dari PSS Christian Gonzales menyatakan bahwa dia akan bersikap profesional dan fokus Untuk memberikan hasil terbaik pada squad Laskar Mataram Memasuki kompetisi Liga 2 musim 2021 ini Christian Gonzales bakal memperkuat Ranci Legon FC Yang merupakan klub mirip artis kenamaan Indonesia Raffi Ahmad Salah satu chairman Ranci Legon FC Rudi Salim Tak segan memberikan penghargaan untuk para pemainnya ketika mendapatkan sebuah prestasi atau pencapaian nantinya Dua hadiah atau reward yang akan pernah dijanjikan oleh Rudi Salim yakni Uang senilai 70 juta Tiap kali Ranci Legon FC menang Selain itu ia juga akan memberikan hadiah satu unit mobil Bila ada pemain Ranci Legon FC yang mampu mencetak 30 gol dalam semusim Terima kasih telah menonton